Selanjutnya, Muhammad Fadri, pasien obesitas dengan berat 300 kg dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Maun Kusumo, Jakarta. Proses pemindahan berlangsung dramatis. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, hingga pihak Keamanan Rumah Sakit RSCM Jakarta, bahu-membahu memindahkan Muhammad Fadri. Pasien obesitas dengan bobot 300 kg ini dirawat di RSU de Tangerang sebelum dirujuk ke RSCM karena peralatannya lebih memadai. Fadri diangkut dengan mobil truk Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang lantaran tidak dapat diangkut dengan ambulan. Proses penurunan memakan waktu lebih dari satu jam menggunakan dua alat forklip. Para petugas gabungan harus berhati-hati saat proses pemindahan. Untuk pemindahannya dengan menggunakan forklip. Harus ada asesmen bagaimana caranya supaya Mas Fadri ini tidak merasa kesakitan karena kondisi kakinya yang sudah sedikit membengkak gitu ya. Jadi Mas Fadri merasa kesakitan untuk kaki yang sebelah kanan. Jadi kita harus sangat hati-hati untuk memindahkan Mas Fadri ini dari mobil pemadam kebakaran yang dari RSU Tangerang dipindahkan ke RSCM sini. Sempat menolak untuk dirujuk, Fadri akhirnya bersedia setelah diberikan pemahaman oleh tim dokter. Untuk menangani Fadri, pihak RSCM akan membentuk tim dokter mulai dari spesialis gisi hingga penyakit dalam. Kondisi seperti ini tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Pasti bertahun-tahun. Sehingga dari tim medis harus mencari tahu ke obesitasnya sudah mempengaruhi organ yang mana saja. Jadi tidak hanya penampilan yang besar seperti itu, tapi organ-organ kita lain terpengaruh atau tidak. Lalu dulu kita harus periksa fungsinya, kekuatannya. Dari situ tim medis akan memutuskan. Di RSUD Tangerang, kondisi Fadri dipantau 10 orang dokter spesialis. Fadri juga dalam pengawasan psikiater untuk menangani masalah psikisnya. Karena bobot tubuhnya yang melebihi batas normal, Fadri hanya bisa duduk dan tidur terlentang. Proses evakuasi warga pedurenan Karang Tengah Tangerang Bantan ini dilakukan petugas dan karya dibantu warga. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas bersama warga harus menjebol pintu rumahnya agar Fadri bisa keluar. Rifki Rizki Ancori, Muji Platumairisa, melaporkan untuk NET.